Ku rindu setiap lidah, ku rindu sama bangsa, lu yang baru, Christ we program. Good morning K1, how are you? Good morning K2, how are you? Good morning K3, good morning K2, good morning everybody, how are you? I'm fine, I'm so happy to see you today, welcome back to our chapel. Now, before we have chapel, I want to ask a question, do you know what month are we in now? Yes, we are in December already, and we are ready to celebrate when Jesus was born. But before we start our chapel, let's pray together. Everybody fold your hand, close your eyes, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Let's pray everyone. Dear God, thank you for today. We can have chapel and we can meet together. Now we want to listen to God's word and we want to praise you. Please bless us Lord, in Jesus name we pray. Amen. Okay, because very soon we are going to celebrate the day that Jesus was born. We are going to sing a song, Go Tell It on the Mountain. Everybody let's stand up, let's sing the song together. Everybody stand up please. While shepherds kept there watching O'er silent flocks by night Behold, throughout the heavens You've shown a holy light Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born The shepherd's feet and tremble The shepherd's feet and tremble Then low above the earth Bring out the angel chorus That hail our Savior's birth Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born Down in a lonely manger The humble Christ was born And God sent us salvation That blessed Christmas morn Go tell it on the mountain Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain Thank you, K1, K2, and K3 Now, before we listen to God's word Let's sing a song together Today's story will be about Telling stories about Jesus But, now we want to stand up And say that He is the light of the world That He was born to be the light And to save us all Everybody stand up Let's sing the song He is the light of the world The world is searching For an answer A ray of hope In a hopeless world Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone He's the answer He's the light And He'll light the way His name is Jesus And He came to save us He is the light, light, light Light of the world And He shines, shines, shines All over the earth Shining bright, bright, bright He is the light He is the light, light, light Light of the world And He shines, shines, shines All over the earth Shining bright, bright, bright He is the light of the world The world is searching For an answer A ray of hope In a hopeless world Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone There is someone He's the answer He's the light He's the light And He'll light the way His name is Jesus And He came to save us He is the light, light, light Light of the world And He shines, shines, shines All over the earth Shining bright, bright, bright He is the light He is the light of the world He is the light, light, light Light of the world And He shines, shines, shines All over the earth Shining bright, bright, bright He is the light of the world He is the light, light, light Light of the world And He shines, shines, shines All over the earth Shining bright, bright, bright He is the light of the world Hi, good morning K1, K2, and K3 Ya, tadi kita sudah bersama-sama Memuji Tuhan dengan Miss Sarah Sekarang kita akan mendengarkan Cerita firman Tuhan Nah, sebelum kita mendengarkan Cerita firman Tuhan Miss Gabby mau lihat dulu Apakah anak-anak sudah duduk dengan baik Dan manis atau belum Kalau sudah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Lipat tangan, tutup mata Mari kita berdoa Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih karena kami sudah memuji namamu Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan, Tuhan tolong bantu kami Supaya kami mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan Tentang Rasul Paulus bersama dengan temannya Barnabas Nah, Miss Gabby yakin Pasti anak-anak K1, K2, dan K3 sudah pernah dengar nama Rasul Paulus Anda yang masih ingat? Ya, betul sekali Rasul Paulus itu yang namanya adalah Saulus Nah, kita akan menonton video ini bersama-sama ya Paulus dan Barnabas Menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia Yaitu Listra dan Derbe Dan daerah sekitarnya Di situ mereka memberitakan Injil Di Listra ada seorang yang duduk saja Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan Dan belum pernah dapat berjalan Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan Lalu kata Paulus dengan suara nyaring Berdirilah tegak di atas kakimu Dan orang itu melonjak berdiri Lalu berjalan kian kemari Ketika orang banyak melihat Apa yang telah diperbuat Paulus Mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia Barnabas mereka sebut Zeus Dan Paulus mereka sebut Hermes Karena ia yang berbicara Maka datanglah imam dewa Zeus Yang kuilnya terletak di luar kota Membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga Ke pintu gerbang kota Untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak Kepada rasul-rasul itu Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru Hai kamu sekalian Mengapa kamu berbuat demikian Kami ini adalah manusia biasa Sama seperti kamu Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini Dan berbalik kepada Allah yang hidup Yang telah menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa Menuruti jalannya masing-masing Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit Dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian Namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka Lalu mereka melempari Paulus dengan batu Dan menyeretnya keluar kota Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu Dan memperoleh banyak murid Lalu kembalilah mereka ke Lystra, Iconium, dan Antioquia Nah pada saat itu Rasul Paulus bersama dengan temannya Barnabas Sedang pergi ke Lystra Untuk memberitakan, menceritakan kabar baik tentang firman Tuhan Nah tapi pada saat itu Rasul Paulus melihat ada orang lumpuh Orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan dari lahir gitu ya Jadi memang tidak bisa berjalan Nah pada saat melihat orang lumpuh tersebut Paulus menyembuhkannya Nah saat Paulus menyembuhkan orang lumpuh itu Orang lumpuh itu sudah bisa berjalan lagi Tapi pada saat itu banyak sekali orang-orang yang melihat perbuatan Rasul Paulus itu Dan orang-orang banyak itu mengira Bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah dewa yang berbentuk manusia Namun setelah itu Rasul Paulus menjelaskan Bahwa dirinya ini adalah manusia Seperti orang-orang banyak pada saat itu Sama seperti kita manusia biasa Bukan titisan dewa Nah orang-orang banyak tersebut memberikan persembahan kepada Paulus dan Barnabas Mereka memuji gitu ya Mereka memberikan pujian, sanjungan kepada Paulus dan juga Barnabas Dan juga korban-korban persembahan Tetapi Paulus dan Barnabas tidak menerima semua itu Karena Paulus dan Barnabas tahu bahwa yang ia lakukan itu berasal dari Tuhan saja Dan tujuan Paulus dan Barnabas datang ke kota itu adalah memang untuk menceritakan kemuliaan Tuhan Jadi Paulus dan Barnabas tidak mau menerima kemuliaan yang dia dapat dari orang-orang itu Tapi justru mereka Paulus dan Barnabas mengembalikannya kepada Tuhan Paulus dan Barnabas juga percaya bahwa yang sembuhkan orang itu adalah dari Tuhan Nah kita bisa melihat bahwa Allah ini adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada Paulus dan Barnabas Terlihat dari bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu setia terhadap Paulus dan Barnabas Nah sama seperti kita saat ini Tuhan pun begitu mengasihi kita dan begitu setia sama kita Karena Tuhan pun selalu berada di samping kita Selalu berada di hati kita Nah dari sini kita bisa belajar untuk menjadi seperti Paulus Bagaimana Paulus itu gak mau sombong akan pujian dan juga sanjungan yang dia terima Setelah Paulus mengerjakan sesuatu yang baik dan kemudian menerima pujian Paulus mengembalikannya itu kepada Tuhan Nah kita bisa belajar bahwa kita pun ketika melakukan sesuatu tidak boleh sombong-sombong Karena kita tahu juga bahwa yang bantu kita untuk mengerjakan segala sesuatunya adalah Tuhan Sama seperti yang dilakukan Paulus Ketika Paulus berhasil menyembuhkan orang yang lumpuh Itu berasal dari Tuhan Kita bisa melakukan segala sesuatunya dan dikembalikan kepada Tuhan Karena semuanya ini berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Paulus dan Barnabas pun menceritakan firma Tuhan kepada kota-kota yang ada di sana pada zaman itu Nah kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa menceritakan kabar baik kepada teman-teman kita Kepada cici koko kita Kepada saudara-saudara kita Siapa di sini yang mau ceritakan kabar baik firman Tuhan K1, K2, dan K3 pun pasti mau ceritakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar Kepada cici koko dan kepada semuanya Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Kami hari ini mau belajar seperti Paulus Supaya tidak sombong dan mau mengembalikan semuanya untuk kemuliaan namamu Kami juga mau belajar untuk bisa menceritakan firman Tuhan kepada semua orang Di dalam namamu kami sudah berdoa Amin Bye-bye K1, K2, dan K3 God bless you